Inilah empat anak jalanan yang ditangkap jajaran Satuan Resersei Kriminal Polres Cilacap karena diduga menjadi pelaku pembunuhan terhadap Krido Kumbaran. Krido, yang merupakan teman satu kelompoknya sendiri, dikroyok hingga tewas pada Kamis pagi. Sebelumnya, korban dan para pelaku Andi Kuspriyadi, Prayudi, Camin, dan Imran Aziz terlebih dahulu mengonsumsi minuman keras bersama. Para pelaku merasa sakit hati dan sempat cekcok dengan korban sebelum terjadi pengeroyokan di pinggir hutan. Polisi langsung menggelar olah TKP usai para pelaku ditangkap. Dari hasil peragaan yang dilakukan pelaku, usai mengroyok korban keempatnya meninggalkan korban yang sudah tak bernyawa begitu saja di tepi hutan randu alas Gandrung Mangu, Cilacap. Langsung dalam 2 jam, kita alhamdulillah dapat petunjuk-petunjuk yang mengarah pada para pelaku. Setelah kita... Ya, ini anak-anak yang di jalanan sudah tidak sekolah, untuk motif akan masih kita adalami terus dalam proses penyidikan ini. Para pelaku sebelumnya minum, ya. Tapi mereka melakukan, ya masih dalam keadaan sadar juga walaupun ada pengaruh. Polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa pakaian milik korban, sepatu dan 2 sepeda motor yang digunakan untuk menghabisi nyawa korban. Kini, keempat tersangka harus mendekam ditahanan Mapolra Cilacap dan diancam dengan hukuman pidana 12 tahun penjara. Bayunur Sosongkong melaporkan untuk NET.